Halo semuanya, selamat datang di youtube aku Midiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jenny Blackpink Yang secara gak terduga berada di konser 17 Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini kita bahas bareng-bareng informasi yang satu ini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, siapa disini yang menjadi multi fandom dan menyukai Blackpink 17? Sepertinya, berita ini akan menjadi hari baik buat kalian Diketahui guys, kemarin Jenny dari Blackpink terlihat menghadiri tour Follow 17 di Seoul Dan mengejutkan penggemar kedua grup dengan keberadaannya yang tak terduga Dia sendiri duduk di kotak pribadi di Stadion Piala Dunia Seoul tempat konser diadakan Idola transseater itu guys terlihat berpakaian santai dengan jeans, kemeja dan juga topi Kamera pun menangkap kekembiraannya saat dia melambai dengan antusias, menyeringai lebar yang menerangi wajahnya Lalu nih guys, seperti kebanyakan penonton lainnya, dia pun mengikuti musik dan juga menari dengan percaya diri loh Gerakan mulusnya adalah hadiah mati bahwa dia adalah seorang idola Dan meskipun penggemar kedua grup menghargai dukungan yang ditujukan Jenny untuk sesama idola K-pop Beberapa tidak melewatkan kesempatan untuk menulis komentar yang lucu Mereka mengatakan kepada Seventeen untuk bertindak waras Dan mereka juga menertawakan bagaimana anggota Blackpink itu melihat Seventeen menggoyangkan pinggul mereka di sana Nah guys, sebelumnya juga nih, Jenny berinteraksi dengan Woozie dari Seventeen di Instagram story-nya Karena mengupload unggahan lagu terbaru dengan Ziko yaitu Spot Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys